Pakar hukum Universitas Jenderal Sudirman Hipno Nugroho menyampaikan terkait posisi terdakwa Riki Rizal yang menolak membunuh Brigadir C namun tak dapat mencegah pembunuhan itu. Menurut Hipno, kuasa hukum Riki Rizal harus menunjukkan bukti bahwa Riki Rizal memiliki itikat baik yang mendasari kliennya, tak mencegah tindakan tersebut. Menurut Hipno, kuasa hukum Riki dapat menggunakan teori ada syarat subjektif dan syarat objektif. Hipno menuturkan syarat objektif itu ditunjukkan dari adanya peristiwa pidana. Sementara syarat subjektif ditampakkan melalui adanya upaya dari terdakwa Riki Rizal dalam hal ini untuk menolak perintah membunuh Brigadir C dengan mengaku tak berani. Hipno berujar kuasa hukum Riki dapat menyampaikan keterangan kliennya tak mencegah tindakan pembunuhan. Ia menuturkan tugas kuasa hukum Riki Rizal adalah menunjukkan bukti. Dalam hal ini, Riki Rizal sebenarnya memiliki itikat baik terhadap Brigadir C. Hipno mengatakan hal tersebut bisa dibuktikan di persidangan bahwa Riki Rizal memang terlibat dalam pembunuhan berencana namun perannya tergolong pasif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!